Keesokan harinya, para alkemis dari berbagai faksi utama bergegas ke Aula Utama Menara Jiwapil. Hanya Feng Wuchen yang berjalan-jalan di sekitar istana sendirian. Feng Wuchen menyesal datang. Dia ingin berkultivasi, tetapi dia merasa tidak nyaman di tempat yang bukan miliknya. Selain itu, ada juga orang-orang dari Ras Iblis Surga. Tanpa melakukan apapun, Feng Wuchen datang ke pavilion pemurnian pil di Menara Jiwapil. Menara Jiwapil adalah menara raksasa dengan jumlah alkemis terbanyak di dunia suci. Mereka memiliki alkemis dari keempat wilayah. Oleh karena itu, selain pavilion pemurnian pil, ada juga pavilion pemurnian artefak, pavilion prasasti, dan pavilion tempa. Hah, apakah ada orang lain? Apakah aku tidak perlu mendengarkan pertukaran wawasan? Tepat saat dia mencapai pintu masuk pavilion pemurnian pil, Feng Wuchen merasakan banyak kekuatan jiwa. Ia menyebar dari pavilion penyempurnaan pil. Terlebih lagi, ada cukup banyak orang. Pavilion pemurnian pil Menara Jiwapil sangat megah. Istana yang besar dan megah membuat orang merasa terintimidasi. Saat Feng Wuchen memasuki pavilion pemurnian pil, dia melihat puluhan alkemis. Ada alkemis muda, baik laki-laki maupun perempuan. Tepatnya, mereka adalah alkemis nakal dari berbagai daerah. Mereka tidak tergabung dalam sekte manapun. Sudah sangat bagus bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam konferensi alkemis. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk bertukar wawasan. Dua alkemis alam penguasa suci tengah berkompetisi dalam penyempurnaan pil. Menyadari Feng Wuchen datang, tatapan semua orang tertuju padanya. Pada saat itu, Feng Wuchen diam-diam berpikir semuanya sudah berakhir. Dia telah memasuki sarang serigala. Melihat Feng Wuchen yang datang, mata puluhan alkemis itu tiba-tiba berbinar. Seolah-olah kata-kata, bantu aku merangsang potensiku, tertulis di wajah mereka. Merasa ada sesuatu yang salah, Feng Wuchen segera berbalik. Sayangnya, sudah terlambat. Kakak, jangan pergi. Alkemis alam penguasa suci yang tengah memurnikan pil itu langsung menyerah memurnikan pil dan melompat untuk melindungi kaki Feng Wuchen. Setelah itu, beberapa alkemis langsung membawa Feng Wuchen masuk. Feng Wuchen berkeringat dingin. Mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa mereka akan menodai pemuda yang paling tampan. Kakak laki-laki, silakan duduk. Seorang alkemis kerajaan penguasa suci lainnya tersenyum penuh hormat. Kakak, apakah kamu lelah? Biarkan aku memijat punggungmu untukmu. Pemurni alam raja suci lainnya dengan hormat memijat punggung dan bahunya. Salah satu dari mereka langsung mengangkat kaki Feng Wuchen dan memijat kakinya dengan lembut. Dia menyeringai dan berkata, Kakak, bagaimana kabarnya? Kekuatannya tidak buruk, kan? Apakah kau nyaman? Kakak, aku akan mengambil air untuk mencuci kakimu. Kata alkemis lainnya dengan gembira. Satu persatu, para alkemis bergegas mengambil tindakan. Dari alis hingga rambutnya, hingga ke ujung kakinya, mereka membuat Feng Wuchen merasa nyaman. Mereka semua bersikap seolah-olah mereka adalah adik laki-laki Feng Wuchen, penuh hormat dan hikmat, dengan senyuman di wajah mereka. Feng Wuchen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kakak, mulai hari ini, kau adalah kakakku. Seorang alkemis kerajaan suci berbicara dengan penuh semangat dengan ekspresi yang sangat hormat. Mulai sekarang, kau adalah kakak laki-lakiku. Para alkemis berteriak dengan hormat, seolah-olah mereka adalah gangster. Jangan berikan itu padaku. Aku tahu apa yang ingin kau lakukan, tapi aku tidak bisa membantumu. Feng Wuchen mengangkat bahu tak berdaya. Kakak, lihat apa yang kau katakan. Limoyang dan yang lainnya mampu langsung memperkuat kekuatan jiwa mereka. Bukankah itu semua karena bantuanmu? Seorang alkemis alam raja suci tersenyum penuh hormat. Ya, ya, ya. Kakak, bantu kami merangsang potensi kami juga. Seorang alkemis kerajaan suci segera berlutut dan memohon. Kakak, leluhurku masih menungguku untuk menghidupkan kembali klan. Aku mohon kakak untuk merangsang potensiku. Kakak, tolong bantu aku. Akulah harapan seluruh desa. Selama kakak merangsang potensiku, aku bisa membawa seluruh desa ke puncak kehidupan. Kakak, tolong rangsang potensi kami. Aku berlutut untukmu. Uluhan alkemis berlutut dan memohon. Feng Wuchen sedang sakit kepala. Bagaimana dia bisa tahu cara merangsang potensi? Itu adalah kristal jiwa, harta karun tertinggi yang dimurnikan dari batu jiwa kekosongan surgawi. Dimana Feng Wuchen akan menemukan lusinan dari mereka. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu memohon padaku. Bukannya aku tidak ingin membantumu, tetapi aku tidak bisa melakukannya. Feng Wuchen tidak punya pilihan selain mengeraskan hatinya dan menolak. Kakak laki-laki, asalkan Anda merangsang potensi saya, aku akan memberimu sepotong batu roh suci. Seorang alkemis kerajaan Raja Suci segera mengeluarkan ketulusannya dan mengulurkan sepotong batu roh suci di tangannya. Batu roh suci. Hati Feng Wuchen langsung tergerak. Harga batu roh suci jauh di atas biaya kristal roh. Tentu saja, ini hanya untuk Feng Wuchen. Jika itu orang lain, tentu saja itu adalah kristal roh. Puluhan alkemis juga terkejut. Melihat Feng Wuchen terdiam, sang alkemis menggertakkan giginya dan mengeluarkan batu roh suci lainnya. Dua batu roh suci. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin. Bukankah ini terlalu murah hati? Orang ini hanyalah seorang alkemis alam Raja Suci, dari mana dia mendapatkan begitu banyak batu roh suci. Feng Wuchen diam-diam terkejut. Perlu diketahui bahwa kuil dewa naga pun tidak memiliki banyak batu roh suci. 3. Tiga batu roh suci. Aku mendapatkannya secara tidak sengaja saat aku sedang berburu binatang roh. Aku hanya punya tiga. Sang alkemis hampir menangis saat dia memegang batu roh suci lainnya di tangannya. Hanya ini yang dia miliki. Tiga batu roh suci. Puluhan alkemis tidak dapat menahan diri untuk berseru saat mereka menatap sang alkemis alam Raja Suci. Hati Feng Wuchen sedang kacau. Nilai tiga batu roh suci terlalu besar. Berpikir bahwa kuil raksasa akan membutuhkan beberapa alkemis kuat di masa depan, ditambah tiga batu roh suci, Feng Wuchen sudah memiliki jawaban di dalam hatinya. Baiklah, karena kamu begitu tulus, kamu bisa menunggu di kuil raksasa setelah konferensi alkemis berakhir. Feng Wuchen dengan enggan setuju. Besar, terima kasih, kakak, terima kasih, kakak, kau adalah kakak laki-lakiku di masa depan. Sang alkemis begitu gembira hingga ia bersujud berulang kali untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan segera menyerahkan tiga batu roh suci. Feng Wuchen sangat gembira dan segera menyimpan batu roh suci di cincin penyimpanannya. Dia tahu bahwa Feng Wuchen tidak sedang bersikap meremehkan, tetapi malah terkejut. Jika dia bersikap demikian, dia mungkin akan muntah darah karena marah. Feng Wuchen sudah tersentuh saat dia melihat batu roh suci. Sebab jika dia tidak berbicara, dia akan mendapat dua batu roh suci sebagai gantinya. Para alkemis lainnya sangat gembira seolah-olah mereka melihat fajar kemenangan. Kakak laki-laki, aku punya banyak harta karun di sini, semuanya diberikan kepadaku oleh orang-orang yang memintaku untuk memurnikan pil. Aku biasanya tidak menggunakannya, jumlahnya sekitar beberapa ratus ribu. Semuanya ada di dalam cincin penyimpanan ini, aku mohon kakak untuk membantuku merangsang potensiku. Alkemis alam raja suci lainnya berlutut dan memohon saat sebuah cincin penyimpanan muncul di tangannya. Beberapa ratus ribu, Feng Wuchen sangat gembira karena dia mengira para alkemis ini adalah orang kaya baru. Feng Wuchen menganggup dan berkata dengan serius, N, tidak buruk juga. Tunggu aku di kuil raksasa. Setelah melirik sekilas, Feng Wuchen menyimpan batu roh suci itu lagi di cincin penyimpanannya. Terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak. Sang alkemis bersujud berulang kali seolah-olah dia telah meminum obat perangsang. Kakak, aku juga punya banyak harta, tanaman obat, dan bahan pemurnian. Aku mohon kakak untuk membantuku merangsang potensiku. Kakak, aku juga punya harta karun. Meskipun tidak banyak, aku punya kristal roh darah, lebih dari 500 ribu, dan 8 miliar koin emas. Kakak laki-laki. 2472. Satu demi satu, para alkemis mengambil semua aset mereka satu demi satu. Semua untuk meminta Feng Wuchen untuk merangsang potensi mereka. Tapi lupakan saja Feng Wuchen. Lima alkemis Saint Lord Realem, sisanya tidak bisa berbuat apa-apa. Jumlah orangnya terlalu banyak, Feng Wuchen tidak akan mampu memurnikan begitu banyak kristal jiwa. Terlebih lagi, Feng Wuchen sekarang hanya punya satu. Lebih jauh lagi, Feng Wuchen juga tidak ingin kristal jiwa bocor keluar. Kepala Feng Wuchen kini membengkak. Dia hanya bisa berharap pavilion pil suci dapat membeli sejumlah besar batu jiwa surgawi hampa. Selamat tinggal, kakak. Kami akan menunggumu di kuil raksasa. Kelima orang itu mengantarnya dengan hormat dengan tatapan mata mereka seolah-olah mereka sedang mengantar kakek mereka. Meninggalkan pavilion alkimia, Feng Wuchen benar-benar menghela napas lega. Mudah untuk memasuki sarang serigala, tetapi sulit untuk keluar. Hah! Tepat saat dia berjalan keluar dari pavilion alkimia, alis Feng Wuchen tiba-tiba bertaut erat saat dia berpikir, seseorang sedang mengawasiku. Apakah itu ras iblis surga? Atau kuil jiwa bela diri? Sejak Feng Wuchen memperoleh leluhur jiwa es, bahkan jika ada musuh yang kuat bersembunyi dalam kegelapan, Feng Wuchen juga bisa merasakannya. Li Moyang dan dua orang lainnya langsung meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Sepertinya hal itu sangat menggerakkan mereka. Ras iblis surga pasti tidak akan melepaskannya dan pasti akan mencariku. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Sepertinya mereka sudah menduganya. Feng Wuchen tetap tenang dan kalem. Ini adalah menara jiwa pil. Orang-orang yang mengawasi dalam kegelapan pasti tidak berani bergerak. Tetapi saat Feng Wuchen kembali ke istana tempatnya berada, niat membunuh yang dingin tiba-tiba menyebar. Desir. Pilar cahaya energi ungu melesat dengan aura yang kuat bagaikan pisau panas yang menusuk mentega. Pilar itu secepat kilat dan memiliki serangan yang dahsyat. Saint Soverein bintang lima. Itu dia. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dari auranya, dia sudah bisa memastikan siapa penyerangnya. Dengan satu pikiran, transmisi instan dijalankan. Feng Wuchen menghindari serangan itu dengan sangat tipis. Desir. Tepat pada saat itu, penyerang sudah mengunci Feng Wuchen. Sebuah bayangan hitam melesat seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Sangat cepat. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dalam situasi yang sangat mendesak, Feng Wuchen segera mengedarkan energi asalnya dan meletakkan tangannya di depannya untuk menghalangi. Raja Suci Bintang II, ekspresi orang yang menyerang berubah drastis, dan dia segera menarik kembali kekuatannya dengan paksa. Ledakan. Namun, kecepatan serangannya terlalu cepat. Sudah terlambat baginya untuk menarik kembali kekuatannya. Dengan suara ledakan, Feng Wuchen terlempar. Tubuhnya menghantam pilar batu istana dengan keras. Darah menetes dari sudut mulutnya. Untungnya, penyerang telah menarik kembali sebagian besar kekuatannya, atau Feng Wuchen akan terluka parah. Orang yang menyerang adalah Xia Yuqing. Xia Yuqing diperintahkan untuk menguji Feng Wuchen. Dia tidak berani membunuh Feng Wuchen, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Feng Wuchen sebenarnya adalah Raja Suci Bintang II. Ujian Xia Yuqing juga memungkinkan orang-orang yang diam-diam memantau Feng Wuchen untuk memahami kekuatan Feng Wuchen. Feng Wuchen menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin, Kupikir kau begitu berani membunuh seseorang di Menara Jiwapil. Kupikir kau sangat kuat dan ingin beradu tanding denganmu. Aku tidak menyangka kau hanya seorang Xinqing Bintang II. Jika aku tidak menarik lebih dari setengah kekuatanku tepat waktu, kau pasti sudah mati, kata Xia Yuqing dingin. Matanya berkilat jijik. Sekalipun kau tidak menarik kembali kekuatanmu, kau tidak akan bisa membunuhku, kata Feng Wuchen dingin. Yang tidak diketahui Xia Yuqing adalah saat dia menyerang, sebuah tangan telah muncul di belakangnya. Jika dia tidak menarik kembali kekuatannya, tangan itu akan merenggut nyawanya. Penjaga bayangan ilahi dalam kegelapan. Para pengawal bayangan ilahi telah bersembunyi dalam kegelapan untuk melindungi keselamatan Feng Wuchen. Membunuh Xia Yuqing dalam sekejap hanyalah masalah kalimat dari Feng Wuchen. Untungnya, Xia Yuqing telah menarik kembali kekuatannya. Kalau tidak, dia akan menjadi mayat sekarang. Huff, aku tidak tertarik pada Raja Suci Bintang II. Xia Yuqing mencibir dengan jijik dan berbalik untuk pergi. Seorang Xinqing Bintang II saja tidak sepadan dengan waktunya. Xia Yuqing sama sekali tidak mempedulikannya. Terluka tanpa alasan, Feng Wuchen sangat marah. Namun, dia tidak meminta pengawal bayangan ilahi untuk menyerang. Bagaimanapun, ini adalah menara jiwa pil. Mereka yang memprovokasiku tidak akan memiliki akhir yang baik. Feng Wuchen mencibir. Luka-luka Feng Wuchen tidak serius. Dengan bantuan seni melupakan, dia cepat pulih. Aku masih terlalu lemah. Feng Wuchen berkata pada dirinya sendiri. Dia memutuskan bahwa setelah konferensi alkemis berakhir, dia akan segera meningkatkan kultivasinya. Pertukaran alkemis berlangsung selama enam jam sebelum berakhir. Setelah Feng Wuchen mengucapkan selamat tinggal kepada Cu Tiansu, dia meninggalkan menara jiwa pil. Terlalu membosankan, Feng Wuchen tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Di Aula Utama Istana Penatua Kedua, bocah itu telah meninggalkan menara jiwa pil sendirian. Seseorang muncul dalam sekejap dan melapor dengan hormat kepada Zucensin. Mata Zucensin berkilat penuh niat membunuh. Dia berkata dengan dingin, kejar dia segera. Jangan biarkan dia melarikan diri kembali ke alam dewa naga. Ya, orang itu menghilang dalam sekejap. Dasar bocah busuk, beraninya kau. Kau berani pergi begitu saja. Apa kau benar-benar berpikir bahwa tetua ini tidak berani menyentuhmu? Kamu terlalu naif. Zucensin mencibir dengan nada mengejek. Jika kau tidak memberitahuku caranya, tetua ini pasti akan membiarkanmu datang ke dunia ini. Zucensin menyipitkan matanya. Matanya memancarkan kekejaman yang tak berujung. Di sebuah istana, Xia Yuqing telah melapor ke Namong Suan. Raja Santo Bintang 2, Namong Suan mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, sebagai anggota dewa naga, kultifasinya tidak mungkin selema itu. Apakah kamu yakin? Murid ini sangat yakin. Selain itu, dia tidak punya alasan untuk menyembunyikan kekuatannya. Jika aku tidak menarik kekuatanku tepat waktu, dia pasti sudah mati. Xia Yuqing berkata dengan hormat. Penatua Agung, kultifasi orang ini hanya Sein King Bintang 2. Saya yakin bahwa ranahnya sebagai seorang alkemis tidak tinggi. Seorang ahli menebak. Xia Yuqing berkata dengan hormat, murid ini juga berpikir begitu. Jika ranahnya sebagai seorang alkemis tinggi, kultifasinya tidak mungkin begitu lemah. Itulah sebabnya aku tidak menguji kekuatan jiwanya. Namong Suan menganggup dan berkata, bagus sekali. Melapor kepada Tetua Agung, bocah itu telah meninggalkan menara Jiwapil. Cutian Sudan yang lainnya belum pergi. Ras Iblis Surgawi juga telah mengirim orang untuk mengawasi mereka secara diam-diam. Mereka telah mengejar mereka. Pada saat ini, sebuah suara penuh hormat terdengar. Sangat bagus. Carilah kesempatan untuk menangkapnya. Jangan biarkan dia mengetahui identitas kalian. Perintah Namong Suan melalui transmisi suara. Orang-orang yang diam-diam mengawasi kita memang telah menyusul. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Dia sudah merasakan bahwa seseorang sedang mengejar mereka. Tuan Tetua Tertinggi, para ahli Ras Iblis Surgawi mengejar kita. Haruskah kita membunuh mereka? Seorang pengawal bayangan ilahi dengan hormat meminta instruksi. Feng Wuchen menyeringai dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Tuan Tetua Tertinggi, ada orang lain yang mengejar kita. Mereka pasti dari kuil roh bela diri. Suara hormat pengawal bayangan ilahi terdengar lagi. Feng Wuchen mencibir dan berkata, selain Ras Iblis Surgawi dan kuil roh bela diri, kekuatan lain tidak berani melawan kuil dewa naga. Desir, desir, desir. Begitu Feng Wuchen selesai berbicara, tiga sosok tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Feng Wuchen. Mereka adalah para ahli dari Ras Iblis Surgawi. Apa yang kamu inginkan? Feng Wuchen bertanya dengan tenang. Tetua kami ingin bertemu denganmu. Ikutlah dengan kami. Salah satu Ras Iblis Surgawi berkata dengan dingin. Itu adalah sebuah perintah. Feng Wuchen menyilangkan lengannya dan mencibir, bagaimana jika aku tidak setuju? Kaisar Ilahi Jiutian. 2473. Anda tidak setuju. Salah satu anggota suku Iblis Surgawi mencibir dan berkata dengan nada menghina, Nak, kau tidak berpikir bahwa kau bisa lolos dari kami dengan kekuatan Raja Suci Bintang II milikmu, bukan? Kenapa tidak? Feng Wuchen mencibir dan bertanya, apakah kamu sangat kuat? Ekspresi percaya diri Feng Wuchen membuatnya tampak seperti orang idiot di mata suku Iblis Surgawi. Ketiganya adalah Kaisar Suci dan jauh lebih kuat dari Feng Wuchen. Mereka dapat membunuh Feng Wuchen hanya dengan satu tangan. Feng Wuchen tidak bisa melawan sama sekali. Membunuhmu sama saja seperti membunuh ayam. Salah satu dari mereka meraum dan menyerang tanpa ragu-ragu, sambil melemparkan telapak tangan ke arah Feng Wuchen. Menurutnya, kekuatan telapak tangan ini cukup untuk melukai Feng Wuchen dengan parah. Dengan kecepatannya, dia juga bisa langsung mengenai Feng Wuchen. Kau terlalu percaya diri. Dua anggota suku Iblis Surgawi lainnya menyilangkan tangan di depan dada dan menatapnya dengan jijik. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul dalam sekejap. Ledakan, 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 ledakan. Dalam sekejap, kedua Iblis langit yang menghina itu terpental bagaikan bola meriam, menyemburkan darah dari mulut mereka di tempat. Tewas dalam satu serangan. Setelah membunuh dua orang dalam sekejap, bayangan hitam itu sudah berada di belakang suku Iblis Surgawi yang menyerang Feng Wuchen. Orang ini bukan pengawal bayangan ilahi. Orang ini berpakaian hitam dan tidak dapat melihat wajahnya. Tidak seorang pun tahu siapa dia. Apa? Ekspresi suku Iblis Surgawi berubah dan ketakutan setengah mati. Dia berkata dengan ngeri, Santo. Kaisar Suci. Bayangan hitam itu mencengkeram leher suku Iblis Surgawi. Suku Iblis Surgawi berkata dengan takut, Siapa kamu? Berani sekali kau membunuh seorang suku Iblis Surgawi. Bukankah sudah cukup bahwa kau tahu aku adalah Kaisar Suci? Bayangan hitam itu berkata dengan dingin lalu memutar leher suku Iblis Surgawi itu. Orang ini kejam dan tidak kenal ampun. Auranya haus darah dan memancarkan perasaan yang sangat berbahaya. Kaisar ilahi bintang tiga, kau sama sekali tidak lemah. Kau berani membunuh anggota klan Iblis ilahi. Kau punya nyali. Apakah kuil roh bela diri mengirimmu ke sini? Feng Wuchen berkata dengan tenang sambil menatap sosok hitam itu. Menatap Feng Wuchen dengan sepasang mata dingin dan galak, siluet hitam itu berkata dengan dingin, mengajukan begitu banyak pertanyaan tidak akan ada gunanya bagimu. Kau membuatnya terdengar seolah aku akan mendapat keuntungan jika aku tidak bertanya. Feng Wuchen melengkungkan bibirnya. Bayangan hitam tiba-tiba melintas di belakang Feng Wuchen dan berkata dengan dingin, jika kamu melawan kuil roh bela diri, kamu akan mati. Benar-benar, mengapa kamu berpikir begitu? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir, masih tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Aku akan membiarkanmu mati dengan cepat, kata sosok hitam itu dengan dingin. Tangannya terulur untuk meraih Feng Wuchen secepat kilat, berniat untuk membawa Feng Wuchen pergi. Feng Wuchen mencibir, kamu telah mengabaikan suatu masalah. Seorang ahli kaisar ilahi diam-diam melindungimu, kata sosok hitam itu dengan dingin. Sepertinya dia sudah merasakannya. Tepat saat tangan sosok hitam itu hendak menyentuh leher Feng Wuchen, sebuah sosok tiba-tiba muncul dan mencengkram pergelangan tangan sosok hitam itu. Apa ekspresi sosok hitam itu berubah? Aku ingatkan kau, tapi kau sedang mencari kematian. Kata orang itu dingin tanpa emosi manusiawi apapun. Jelas, sosok hitam itu bisa merasakan kehadiran ahli dalam kegelapan. Penjaga bayangan ilahilah yang memperingatkannya. Penjaga bayangan ilahi, ilahi, sosok hitam itu menjadi pucat karena ketakutan saat melihat siapa orang itu. Dia ketakutan setengah mati. Dengan kultivasinya sebagai kaisar ilahi bintang tiga, dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Dia benar-benar terkunci. Bicara lah. Siapa yang mengirimu? Feng Wuchen bertanya dengan acuh tak acuh. Siapa kamu? Tanya sosok hitam itu dengan nada muram. Dia sudah menyadari bahwa identitas Feng Wuchen tidaklah sederhana. Sosok hitam itu tahu betul keberadaan macam apa pengawal bayangan ilahi itu. Namun sekarang, mereka diam-diam melindungi Feng Wuchen. Dapat dilihat bahwa identitas Feng Wuchen tidaklah sederhana. Siapa yang mengirimu? Ekspresi Feng Wuchen berubah dingin. Namong Suan, sosok hitam itu tidak punya pilihan. Dia pasti akan mati di hadapan pengawal bayangan ilahi. Jika dia tidak mengatakannya, pengawal bayangan ilahi punya banyak cara untuk membuatnya mengatakannya. Namun, sosok hitam itu tidak berani mencobanya. Itu memang benda lama. Feng Wuchen mencibir. Namong Suan, oh Namong Suan, kau seharusnya tidak memprovokasiku. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Aku akan bermain denganmu perlahan. Kau? Pengawal bayangan ilahi melambaikan tangannya. Lengannya seperti pisau tajam, dengan mudah memotong kepala sosok hitam itu. Musuh terbunuh, dan pengawal bayangan ilahi menghilang. Feng Wuchen meraih ruang itu dan menghisap cincin penyimpanan itu. Mereka pasti tahu bahwa aku kekurangan harta karun alam, jadi mereka mengirimkannya. Feng Wuchen mencibir. Dia kemudian mengambil cincin penyimpanan dari tiga iblis ilahi. Ada banyak harta karun alam. Feng Wuchen tersenyum puas. Di sebuah istana di Menara Rohpil. Sudah empat jam, dan mereka belum kembali. Tidak ada kabar juga. Aku khawatir sesuatu telah terjadi. Zhu Chen Xin berkata dengan muram. Dia sudah menebaknya ketika tidak ada jawaban. Apakah ada seseorang yang diam-diam melindungi anak itu? Tebak Zhu Mutian. Dan orang ini sangat kuat. Dia setidaknya seorang kaisar suci. Identitas anak ini tidak sederhana, kata Zhu Chen Xin dingin. Zhu Mutian bingung. Identitas apa yang bisa dimiliki oleh seorang Raja Sein Bintang II? Hanya karena dia dari Dewa Naga. Tunggu. Ekspresi wajah Zhu Chen Xin tiba-tiba berubah. Dia tampak teringat sesuatu. Dia mengerutkan kening. Zhu Tian Su pernah memanggilnya Wuchen. Orang yang ingin dibunuh Zhu Yinkui bernama Feng Wuchen. Mungkinkah dia Feng Wuchen dari alam Dewa? Dewa Naga Tertinggi dari Kuil Naga Suci. Apa? Dia adalah Dewa Naga Tertinggi. Ekspresi Zhu Mutian dan yang lainnya berubah. Mereka begitu ketakutan hingga hampir terkena serangan jantung. Pasti dia. Itu tidak mungkin salah. Aku seharusnya memikirkannya lebih awal. Ekspresi Zhu Chen Xin menjadi gelap. Jika dia menebaknya lebih awal, dia tidak akan mengirim ketiga anggota klannya ke kematian. Bagaimana mungkin Dewa Naga Tertinggi tidak memiliki ahli-ahli terbaik yang melindunginya? Bahkan jika dia tidak melakukannya, mustahil untuk membunuh Feng Wuchen. Aku tidak menyangka dia adalah Dewa Naga Tertinggi. Zhu Chen Xin menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, dengan para ahli yang diam-diam melindunginya, tidak akan mudah untuk menyentuhnya. Namun, klan Iblis Surgawi juga memiliki banyak ahli. Pada saat yang sama, raut wajah Namong Suan menjadi gelap. Dia sangat marah. Para ahli yang dikirimnya seharusnya sudah kembali sekarang. Namun, tidak ada berita tentang mereka. Sesuatu pasti telah terjadi. Penatua Agung, anak itu tidak akan bisa mengalahkan Kaisar Suci. Zhu Rongfei berkata dengan yakin. Namong Suan tidak setuju. Intuisinya mengatakan bahwa orang-orang yang dia kirim telah terbunuh. Tetua Agung, sesuatu telah terjadi. Li Jianyun telah terbunuh. Kepalanya telah dipenggal. Suara panik terdengar ketika seseorang bergegas memasuki aula. Apa? Ekspresi Namong Suan berubah dan menegang. Bagaimana ini mungkin? Xia Yuqing dan yang lainnya tercengang. Li Jianyun, Kaisar Suci Bintang Tiga, telah terbunuh. Di Kuil Raksasa. Salam, Kakak Feng. Melihat sosok Feng Wuchen, kelima alkemis yang telah tiba di Kuil Raksasa segera menyambutnya dengan hormat. Tuanku, mereka mengatakan bahwa Anda meminta mereka untuk datang. Aku tidak berani menghentikan mereka. Seseorang dari Kuil Suci Dao Surgawi datang dan berkata dengan hormat. Saya meminta mereka untuk datang. Feng Wuchen mengangguk. 2.474. Aku telah menyusahkanmu selama beberapa hari ini. Feng Wuchen mengeluarkan beberapa ramuan dan harta karun Saint Monarch Realem dan menyerahkannya sambil tersenyum. Kembalilah dan berkultifasilah dengan baik. Teroboslah ke Saint Emperor Realem sesegera mungkin. Ramuan ini adalah rampasan perang. Terima kasih, Yang Mulia. Keduanya mengucapkan terima kasih dengan hormat dan terbang menjauh. Ki Xiao, kamu masuk dulu. Yang lain tetap di luar. Feng Wuchen melirik Ki Xiao dan memasuki aula. Ya, Ki Xiao mengikutinya dengan penuh semangat. Dia sangat bersemangat. Rasakan potensi Anda. Xiao Yun, Siang Changjue, Sangguan Zhong, dan Su King Feng semuanya bersemangat dan menantikannya. Di aula, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan membawa Ki Xiao ke dalam cincin spasial. Setelah menyerapnya, itu akan cukup bagimu untuk menjadi alkemis Kaisar Suci. Feng Wuchen melemparkan kristal jiwa itu ke Ki Xiao dan berkata dengan acuh tak acuh. Ki Xiao tertegun dan bertanya, Saudara Feng, apa ini? Tidakkah kamu ingin merangsang potensiku? Apa gunanya merangsang potensimu? Cepat serap. Feng Wuchen berkata dengan tidak senang. Ki Xiao menganggup dengan bingung, tetapi dia tetap duduk dan mulai menyerap kristal jiwa. Dia tidak tahu apakah dia tidak menyerapnya, tetapi begitu dia menyerapnya, jiwanya menjadi takut setengah mati. Kekuatan jiwa Ki Xiao melonjak dan dalam waktu kurang dari satu menit, ia menerobos ke alam alkemis Kaisar Suci. Ki Xiao begitu takut hingga dia tertegun. Sungguh mengejutkan. Harta karun apakah ini? Itu dapat memperkuat kekuatan jiwanya sedemikian rupa dalam sekejap. Ki Xiao akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Li Moyang dan dua orang lainnya mampu meningkatkan kekuatan jiwa mereka secara instan berkat harta karun ajaib ini. Kakak, kakak Feng, ini tidak mungkin benar, kan? Aku, aku berhasil menembus alam alkemis Kaisar Suci. Ki Xiao menelan ludahnya dengan susah payah dan menatap Feng Wuchen dengan linglung. Tidakkah kau melihatnya sendiri? Feng Wuchen tersenyum. Dengan itu, Feng Wuchen melambaikan tangannya dan membawa Ki Xiao ke Aula. Masuklah. Suara Feng Wuchen datang dari Aula. Xiao Yun dan tiga orang lainnya segera berlari ke Aula dengan penuh semangat. Saat mereka memasuki Aula, tatapan Xiao Yun dan ketiga orang lainnya tertuju pada Ki Xiao. Saat mereka melihatnya, mereka berempat menjadi pucat karena ketakutan, dan mata mereka langsung terbelalak lebar. Keterkejutan tampak jelas di wajah mereka. Kaisar Suci Alkemis. Seru keempatnya serempak dengan jantung berdebar kencang. Merangsang potensi seseorang. Hal itu benar-benar membuat Ki Xiao langsung melangkah ke alam alkemis Kaisar Suci. Rasa terkejut, kegembiraan, ekstasi, dan ketidakpercayaan semuanya muncul pada Xiao Yun dan tiga orang lainnya. Luar biasa. Itu terlalu. Dia berhasil menembus alam alkemis Kaisar Suci. Kakak Feng, cepat bantu kami merangsang potensi kami. Su King Feng tidak sabar untuk menerobos ke alam Kaisar Suci. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ini bukan tentang merangsang potensi. Kamu bisa bertanya pada Ki Xiao nanti. Kamu masih harus menunggu beberapa hari. Dari kata-kata Feng. Ki Xiao, ada apa? Katakan pada kami. Xiao Yun dan tiga orang lainnya langsung mengepung Ki Xiao. Mereka tampak seperti akan memaksanya untuk mengaku. Ki Xiao menahan keterkejutan dan kegembiraan di hatinya dan berkata dengan gembira, kakak Feng memerintahkan agar masalah ini tidak boleh disebarkan bahkan jika kita mati. Baru saja. Setelah meninggalkan kuil raksasa, Feng Wuchen segera bergegas ke pavilion pil suci alam Dewa Naga. Saya harap ada cukup batu jiwa kekosongan surgawi untuk memurnikan kristal jiwa. Feng Wuchen tersenyum tak berdaya. Dia tidak mungkin mengambil begitu banyak harta secara cuma-cuma, kan? Tuan, kristal jiwa yang Anda sempurnakan sekarang sangat kuat sehingga tak ternilai harganya. Semua harta yang mereka berikan kepada Anda jika digabungkan bahkan tidak dapat dibandingkan dengan satu kristal jiwa. Apakah Anda tidak takut mereka akan lari? Suara pedang Dewa Naga terdengar. Tidak masalah. Kalau mereka kabur, biarlah. Feng Wuchen sama sekali tidak peduli. Namun, dia tersenyum percaya diri dan berkata, tapi menurutku mereka tidak akan melarikan diri. Kristal jiwa tidak ada nilainya bagiku. Selama ada batu jiwa kekosongan surgawi, aku bisa memurnikannya. Hanya hal-hal yang kuinginkan yang berharga. Jika ada yang bisa memberiku batu roh suci, aku akan bersedia memberi mereka kristal jiwa. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Kristal jiwa memang mahal, tetapi bagi Feng Wuchen, batu roh suci dan harta berharga lainnya lebih penting. Feng Wuchen. Pada saat ini, suara dingin dan arogan terdengar. Itu membuat orang merasa bahwa mereka tak tertandingi. Rasanya seperti seorang manusia berdiri di hadapan Dewa. Sangat kuat. Kekuatan orang ini sungguh mengerikan. Tuhan tertinggi, kekuatan orang ini sangat mengerikan. Kita tidak bisa bergerak. Hati-hati. Para pengawal bayangan ilahi yang tersembunyi mengirim pesan dengan susah payah. Puff puff puff. Tekanan yang mengerikan menekan ke bawah, dan 10 pelindung bayangan ilahi dalam kegelapan semuanya batuk darah. Mereka terluka parah, dan teknik gerakan mereka rusak. 10 pelindung bayangan ilahi itu jatuh. Mereka terluka parah dan pingsan. Kekuatan orang ini sangat mengerikan. Bahkan lebih mengerikan daripada pembunuh jiwa naga. Hanya pengawal bayangan ilahi yang dapat menahan tekanannya. Yang lain tidak bisa merasakannya sama sekali. Mereka bahkan tidak bisa merasakan aura apapun. Bahkan dengan leluhur jiwa es milikku, aku hanya bisa merasakan samar-samar keberadaannya. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir. Cahaya keemasan yang terang menyelimuti kehampaan. Di bawah cahaya keemasan itu, seorang pemuda tampan muncul. Ia mengenakan baju besi emas dan memiliki aura yang mendominasi. Aku pernah melihatmu di dunia ilahi. Keturunan Dewa Naga. Kau telah membangkitkan garis keturunan Dewa Naga kuno dan memulihkan kekuatan asal Dewa Naga. Alkemis tingkat keempat. Kau memiliki jiwa dan bakat yang sangat tinggi. Namun, kau telah melanggar tatanan langit dan bumi dengan naik ke dunia suci tanpa mengalami kesengsaraan. Pria itu berkata dengan bangga. Ia sangat memahami Feng Wuchen. Siapa kamu? Feng Wuchen bertanya sambil mengamati pria itu. Aku adalah utusan ordo langit dan bumi. Silakan ikuti saya kembali untuk menerima uji coba Anda. Kata pria itu dengan dingin. Utusan surga dan tatanan bumi. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Maaf, saya belum pernah mendengarnya. Saya tidak pernah menyukai perintah apapun. Saya hanya tahu bahwa kekuatan harus dihormati. Hidup saya ada di tangan saya sendiri. Tidak seorang pun berhak melakukan itu. Ada alasan dibalik keberadaan tatanan langit dan bumi. Karena kau tidak mengikuti tatanan itu, kau harus menerima cobaan. Kata lelaki itu dingin. Bukankah yang disebut tatanan langit dan bumi itu dikendalikan oleh para ahli yang tinggi dan perkasa itu? Pada akhirnya, kekuatan tetaplah yang berbicara. Jika aku memiliki kekuatan itu, aku bisa membuatmu berlutut di hadapanku. Feng Wuchen mengangkat bahu. Feng Wuchen, kau melanggar aturan langit dan bumi. Apa kau tahu akibatnya? Tanya pria itu dingin. Aku tidak tahu apa akibatnya, dan aku tidak ingin tahu. Namun, aku yakin akan satu hal. Kau tidak dapat melakukan apapun padaku. Feng Wuchen mengangkat bahu lagi. Feng Wuchen, kamu telah melanggar perintah langit dan bumi dan menolak untuk menerima pengadilanmu. Kesombonganmu berakhir di sini. Pria itu berkata dengan dingin. Feng Wuchen mencibir dan berkata, kalau begitu, coba saja aku. 2475 Beraninya kau, beraninya kau menghujat penguasa langit dan bumi. Utusan itu sangat marah. Aura mengerikan mengunci Feng Wuchen dan menekannya tanpa ampun. Hah. Menghadapi tekanan dahsyat yang mengerikan dan tak berdaya, Feng Wuchen memuntahkan setegup darah, wajahnya dipenuhi kesakitan. Menghadapi tekanan yang begitu mengerikan, Feng Wuchen merasa tubuhnya akan meledak. Itu sangat tidak nyaman. Betapa mengerikannya tekanan itu. Apa yang sedang terjadi? Apakah masih belum ada reaksi dari tingkat ketiga pagoda reinkarnasi? Apakah kau benar-benar ingin melihatku mati? Feng Wuchen merasa sangat cemas. Feng Wuchen, kamu baru saja melangkah ke dunia suci. Dengan kekuatanmu yang kecil, kamu hanyalah seekor semut di hadapanku. Kata utusan itu dengan dingin, menatap Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat seekor semut. Tentu saja, utusan itu tidak berani membunuhnya. Bagaimanapun, dia masih harus membawa Feng Wuchen kembali untuk diadili. Kembalilah bersamaku untuk menjalani persidanganmu. Perintah utusan itu. Feng Wuchen menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum dingin, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk datang ke tempat yang tidak ingin aku kunjungi. Semut bodoh. Utusan itu berkata dengan nada meremehkan. Segera, dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Kekuatan yang tak tertahankan terkondensasi, dengan paksa meraih kembali Feng Wuchen. Merasakan kekuatan yang tak terbayangkan ini, Feng Wuchen menggertakkan giginya dan berpikir, apa yang terjadi dengan pagoda reinkarnasi. Tingkat ketiga masih belum disegel. Mungkinkah saya salah paham? Jangan bilang padaku kalau hidup dan matiku tak penting lagi. Saat Feng Wuchen dilanda kecemasan, pagoda reinkarnasi di cincin dewa akhirnya bergerak. Saya ingin melihat siapa yang dapat mengalahkannya. Raungan penuh amarah yang penuh dengan martabat tertinggi tiba-tiba terdengar, seolah-olah itu adalah aura tak terkalahkan yang berdiri di atas segalanya, memikat jiwa seseorang. Itu di sini. Apakah akhirnya sudah dibuka segelnya? Mendengar suara tua ini, Feng Wuchen sangat gembira. Suara itu memang bisa dengan paksa melepaskan segel di persimpangan hidup dan mati. Dia akhirnya merasa tenang. Pagoda reinkarnasi tidak akan meninggalkannya dalam kesulitan. Apa? Ekspresi utusan itu berubah drastis saat dia berkata dengan tidak percaya, siapa suara itu tadi? Kekuatanku sebenarnya tidak efektif melawan Feng Wuchen. Detik berikutnya, ruang berubah. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi langit berbintang. Aku tidak bisa merasakan aura apapun dari dunia luar. Ini adalah ruang yang benar-benar tertutup. Apa yang terjadi? Tidak mungkin ada ahli sekuat itu di dunia orang suci. Utusan itu menjadi sangat tegas. Dia bahkan takut. Sebagai utusan ketertiban, tingkat kultivasinya jelas melampaui dunia orang suci. Namun, keberadaan yang mengerikan itu tidak mampu mendeteksi keberadaan pemilik suara itu. Siapakah sebenarnya Anda? Tanya utusan itu dengan dingin. Feng Wuchen mencibir, kau akan segera tahu. Cincin Dewa Feng Wuchen tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Kemudian, aliran cahaya putih melesat keluar dan mengembun menjadi seorang lelaki tua berjubah hitam dengan rambut dan janggut putih. Kemunculan lelaki tua berjubah hitam itu menyebabkan aura yang luas dan kuno menyebar. Seolah-olah dia telah mengalami perjalanan waktu, memancarkan perasaan tak terkalahkan yang abadi. Orang tua itu sangat berbahaya. Pikiran pertama sang utusan adalah. Tetapi bagaimana bisa ada ahli yang begitu mengerikan di dunia orang suci? Ini benar-benar di luar pengetahuan utusan itu. Utusan itu mengamati lelaki tua berjubah hitam itu dan bertanya sambil mengerutkan kening, Saya adalah utusan ordo langit dan bumi. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Siapa aku? Bukan urusanmu. Apakah Anda memiliki hak untuk tahu? Kau pikir kau siapa? Pria tua berjubah hitam itu menegur dengan marah saat dia membuka mulutnya. Dia sama sekali tidak menghiraukan utusan ordo langit dan bumi. Feng Wuchen tertegun dan berpikir dalam hati, amarah orang tua ini tidaklah kecil. Perkataan lelaki tua berjubah hitam itu mengejutkan utusan itu. Sebagai utusan ordo langit dan bumi, lelaki tua berjubah hitam itu benar-benar mengatakan dirinya bukan apa-apa. Dia bahkan mengatakan dia tidak memenuhi syarat. Ini sungguh penghinaan besar. Berani sekali kau. Beraninya kau menghinaku. Utusan itu marah. Ia langsung mengeluarkan aura yang sangat merusak, berniat untuk menekan lelaki tua berjubah hitam itu. Ayah. Pukul. Namun, saat utusan itu berteriak, lelaki tua berjubah hitam itu mengabaikan aura mengerikannya dan menamparkan wajahnya. Selain itu, utusan itu memuntahkan setegup darah. Apa, bagaimana ini mungkin? Utusan itu terkejut. Dia sama sekali tidak mendeteksi apapun dan bahkan memuntahkan darah dari tamparan itu. Dia adalah utusan ordo langit dan bumi. Kultifasinya yang mengerikan telah sepenuhnya melampaui dunia orang suci. Dengan kultifasi yang mengerikan seperti itu, dia benar-benar tidak dapat mendeteksi serangan lelaki tua berjubah hitam itu. Bahkan kekuatannya pun diabaikan begitu saja. Hanya sebuah tamparan saja sudah cukup untuk melukainya. Budidaya macam apa ini? Kekuatan mengerikan macam apa ini? Utusan itu ketakutan. Kekuatan mengerikan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat ia lawan sama sekali. Jadi apa kalau aku menghina kamu? Kursi ini bahkan menabrakmu. Jadi apa? Tria tua berjubah hitam itu berteriak dengan marah. Ayah. Pukul. Kata lelaki tua berjubah hitam itu sambil menamparkan lagi. Dua tamparan mendarat. Wajah utusan itu sudah berubah bentuk. Kursi ini memukulmu lagi. Jadi apa? Lelaki tua berjubah hitam itu sangat mendominasi. Dia termasuk tipe orang yang hanya berbicara tentang tinju dan tidak berbicara tentang akal sehat. Utusan itu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya lelaki tua itu. Dia merasa bahwa di hadapan lelaki tua berjubah hitam itu, dirinya bahkan tidak dianggap sebagai debu. Feng Wu Chen tercengang. Keringat dingin mengucur dari punggungnya. Temperamen lelaki tua berjubah hitam ini bukanlah tipe berapi-api seperti biasa. Tamparan pada perbedaan pendapat sekecil apapun. Apakah utusan Ordo Langit dan Bumi sangat mengesankan? Tidak ada apa-apa di mata kursi ini. Pria tua berjubah hitam itu berteriak dengan marah. Wajahnya yang gelap dipenuhi dengan kekejaman. Tanpa bersuara, lelaki tua berjubah hitam itu sudah muncul di hadapan utusan yang terkejut itu. Utusan itu ketakutan setengah mati. Apakah kau baru saja mengatakan bahwa kursi ini berani? Tanya lelaki tua berjubah hitam itu dengan marah. Utusan itu menggelengkan kepalanya berulang kali karena amat takut. Ayah. Orang tua berjubah hitam itu menamparkan lagi, dan utusan itu memuntahkan darah lagi. Seorang utusan lemah dari Ordo Langit dan Bumi berani berbicara kepada tahta ini seperti itu. Apakah kau percaya bahwa tahta ini akan membunuhmu? Pria tua berjubah hitam itu berteriak dengan marah. Matanya yang tua dan dalam dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah. Senior, junior ini tahu kesalahannya. Mohon maafkan saya. Utusan itu berkata dengan takut. Suaranya bergetar. Kesombongan yang dingin dan aura tak terkalahkan dari sebelumnya telah lama menghilang. Maafkan aku. Teriak lelaki tua berjubah hitam itu dengan marah. Senior, Feng Wuchen memasuki dunia suci tanpa melewati kesengsaraan. Dia adalah orang pertama yang melanggar tatanan langit dan bumi. Junior ini juga mengikuti perintah. Utusan itu berkata dengan takut. Ayah. Pukul. Pria tua berjubah hitam itu menamparkan lagi, langsung membuat utusan itu terpental. Beberapa gigi depannya copot dan dia terluka parah. Tatanan langit dan bumi tidak ada apa-apanya. Feng Wuchen adalah orangku. Siapapun yang berani menyentuhnya, kursi ini akan membunuhnya. Belum lagi kamu. Bahkan jika utusan ordo langit dan bumi datang, kursi ini akan menghajarnya tanpa ragu. Jika kau tidak tersesat, kursi ini akan membunuhmu. Pria tua berjubah hitam itu berteriak dengan marah. Dia sama sekali tidak peduli dengan ordo langit dan bumi. Utusan itu bahkan sempat berpikir untuk mati. Dengan penghalang yang begitu mengerikan, dia tidak bisa pergi meskipun dia ingin. Utusan itu dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu bahwa Feng Wuchen memiliki pendukung yang begitu menakutkan, dia tidak akan berani mencari masalah dengan Feng Wuchen bahkan jika dia memiliki 10 ribu nyali. Masih belum tersesat. Senior, junior ini tidak bisa keluar. 2476, orang tua berjubah hitam itu melambaikan tangannya dan ruang astral kembali ke dunia suci. Enyahlah, gerutu lelaki tua berjubah hitam itu. Utusan ketertiban tidak berani tinggal lebih lama dan segera melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Terlalu sedih. Ini pastilah saat utusan itu merasa paling sedih, takut, dan marah sejak dia lahir. Agar ahli yang mengerikan seperti itu ada di dunia suci, utusan harus segera melapor kembali. Nak, kau pintar sekali. Kau benar-benar tahu cara menggunakan hidup dan mati untuk melepaskan segel itu. Biarkan aku menyelamatkanmu. Saat utusan itu pergi, lelaki tua berjubah hitam itu menatap Feng Wuchen dan tersenyum. Feng Wuchen menyapa senior. Feng Wuchen segera terbangun dan menangkupkan tinjunya. Baiklah, pria tua berjubah hitam itu tersenyum lebar saat dia mengamati Feng Wuchen dengan mata tuanya. Dia tersenyum dan berkata, leluhur semua api, leluhur jiwa es. Lumayan, kamu sudah memahami warisan dari dua benda tua itu. Senior benar. Feng Wuchen mengangguk lalu bertanya, bolehkah saya tahu bagaimana cara menyapa senior? Aku adalah kaisar api air. Kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan bangga sambil tangan kirinya menyentuh janggut putihnya seperti biasa. Sepertinya atribut air senior juga merupakan eksistensi yang menciptakan dunia. Atribut air pertama di awal dunia. Feng Wuchen menebak. Kaisar api air tertawa dan berkata, Haha, tentu saja. Leluhurku dari semua api jauh lebih kuat daripada leluhur semua api dan leluhur jiwa es. Ayo, ayo, ayo. Aku akan memberikan warisanku kepadamu sekarang. Kaisar api air tertawa gembira. Melihat ekspresi kaisar api air, seolah-olah warisannya tidak berharga apapun. Senior, Feng Wuchen ingin mengatakan sesuatu, tetapi sudah terlambat. Desir. Sebuah lingkaran cahaya putih melesat keluar dari ujung jari kaisar api air dan langsung memasuki dahi Feng Wuchen. Sejumlah besar informasi warisan mengalir deras ke dalam kepala Feng Wuchen. Adegan yang tak terhitung jumlahnya diputar dengan cepat. Rasa sakit yang membengkak di kepalanya hampir membuat Feng Wuchen menjerit. Warisan kaisar api air tidak kalah hebatnya dengan warisan kaisar jiwa es. Aku juga akan mewariskan leluhurku dari semua api kepadamu. Namun, aku tidak akan membantumu meningkatkan basis kultifasimu. Kaisar api air tertawa gembira. Leluhur api aqua yang mengerikan itu bagaikan ular roh putih, melilit Feng Wuchen. Sekitar 10 menit kemudian, nyeri bengkak di kepalanya berangsur-angsur menghilang. Leluhur aqua flame juga telah menyatu ke dalam tubuh Feng Wuchen. Bagaimana itu? Apakah kamu merasa lebih baik? Kaisar api air bertanya sambil tersenyum. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya keras-keras dan berkata dengan pusing, jauh lebih baik. Terima kasih, senior water flame. Haha, kaisar api air tertawa dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu adalah harapan kami. Tentu saja, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Kalimat ini terulang lagi. Apakah para ahli pagoda reinkarnasi benar-benar yakin bahwa Feng Wuchen adalah harapan mereka? Bagaimana mereka tahu bahwa Feng Wuchen memiliki kemampuan yang begitu mengerikan? Istirahatlah dulu. Sampai jumpa di pagoda reinkarnasi nanti. Permaisuri api air tersenyum. Sosok hitam itu berubah menjadi aliran cahaya putih dan memasuki cincin ilahi. Feng Wuchen segera turun ke hutan di bawah. Setelah menenangkan para pengawal bayangan ilahi yang terluka parah dan tak sadarkan diri, dia duduk bersila, memejamkan mata, dan mencerna beberapa informasi. Para pengawal bayangan dewa terluka parah. Ramuan-ramuan Feng Wuchen sama sekali tidak berguna. Kekuatan kaisar api air terlalu mengerikan. Dengan lambayan tangannya, dia membuat leluhur api akua menenggelamkan dunia kecil. Feng Wuchen sangat terkejut dan ketakutan. Di dunia kuno yang sunyi, kaisar api air berdiri dengan gagah di kehampaan. Dia juga mengendalikan kumpulan air yang besar dengan cara yang tak terkalahkan, menenggelamkan dan melahap segalanya tanpa ampun. Feng Wuchen tidak dapat membayangkan atau menggambarkan pemandangan spektakuler dan mengerikan itu. Semakin banyak yang dilihat Feng Wuchen, semakin terkejut dan takut dirinya. Huf! Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Feng Wuchen perlahan membuka matanya dan menghela napas panjang. Warisan kaisar api air kurang lebih telah dicerna. Tuan tertinggi, apa kabar? Melihat Feng Wuchen membuka matanya, seorang pengawal bayangan ilahi dengan cepat bertanya. Kamu sudah bangun. Aku baik-baik saja. Feng Wuchen merasa lega. Yang mulia, siapakah orang itu tadi? Kekuatan orang itu sangat mengerikan. Dia tidak berada di bawah leluhur naga. Seorang pengawal bayangan ilahi bertanya. Wajah pucatnya masih dipenuhi rasa takut. Tidak hanya itu, bahkan Marsial Spirit Temple Master bukanlah tandingannya. Aku belum pernah melihat aura seperti itu sebelumnya. Kata Divine Shadow Guard lainnya dengan ketakutan. Memikirkan kembali aura mengerikan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, kesepuluh pengawal bayangan ilahi menjadi sangat ketakutan. Perasaan itu adalah keputus asaan dan kegelapan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi dia sudah pergi. Kamu terluka parah. Kembalilah dan pulihkan dirimu. Jangan khawatirkan aku. Kamu telah melindungiku secara diam-diam dan akan menunda banyak misi. Feng Wuchen melanjutkan. Tetapi, seorang pengawal bayangan dewa ingin mengatakan sesuatu tetapi disela oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan menyela. Tidak ada alasan. Kau tidak dapat menunda misi karena aku. Tanpamu, aku yakin banyak misi sulit akan sulit diselesaikan. Aku tidak ingin menunda kultifasimu. Kembalilah. Jika ada sesuatu, aku akan mengirim pesan ke Santong. Ya, Tuan Tertinggi. Pengawal bayangan ilahi itu membungku hormat dan segera pergi. Dengan adanya para ahli dari pagoda reinkarnasi, Feng Wuchen tidak membutuhkan siapapun untuk melindunginya. Daripada membuang-buang waktu mereka, lebih baik membiarkan mereka kembali. Kekuatan senior waterflame terlalu mengerikan. Perairan yang begitu besar mungkin dapat menutupi ratusan dunia suci. Feng Wuchen berpikir. Setiap kali dia memikirkan adegan itu, Feng Wuchen tidak dapat menahan rasa takut. Menekan keterkejutan di hatinya, Feng Wuchen memasuki cincin ilahi. Api air senior. Feng Wuchen memanggil dengan hormat. Kaisar api air perlahan berjalan keluar dan tersenyum gembira. Bagaimana? Apakah Anda puas dengan warisan kursi ini? Mendengar ini, Feng Wuchen ketakutan setengah mati. Dia buru-buru berkata, Warisan senior waterflame terlalu mengerikan. Itu di luar imajinasiku. Belum lagi kaisar api air, bahkan jika itu adalah kaisar api sunyi, Feng Wuchen tidak dapat membayangkannya. Haha, kaisar api air tertawa bangga. Senior waterflame, kamu baru saja melukai utusan itu. Apakah akan ada masalah? Feng Wuchen bertanya. Untuk dapat mengendalikan tatanan langit dan bumi, orang itu pasti sangat menakutkan. Feng Wuchen khawatir bahwa orang di belakang utusan itu adalah seorang ahli yang segenerasi dengan kaisar api air. Kaisar api air berkata dengan nada meremehkan, Mereka bukan apa-apa. Di mata orang ini, mereka semua sampah. Jangan khawatir, mereka tidak bisa menyentuhmu. Mereka hanya segerombolan semut. Mendengar kata-kata kaisar api air, Feng Wuchen merasa lega. Memang ada kehidupan yang lebih mengerikan di atas dunia suci. Untuk mampu mengendalikan tatanan langit dan bumi, cukup dengan melihat seberapa kuat identitas lightning. Siapapun yang tidak kau sukai, kursi ini akan menggunakan pedang pemusnah suci untuk memotongnya. Kaisar api air berkata dengan galak. Dia sangat mendominasi. Terima kasih banyak, Senior Waterflame. Feng Wuchen tertawa datar. Dengan temperamen kaisar api air yang berapi-api, Feng Wuchen benar-benar khawatir dia akan menghancurkan dunia suci saat dia bergerak. Memikirkan kejadian itu, rambut Feng Wuchen berdiri tegak dan dia berkeringat dingin. Adegan macam apa yang memperlihatkan kumpulan air mengerikan yang menutupi dunia suci itu? 2477 Di ruang misterius. Di sebuah istana yang megah. Utusan itu muncul dalam sekejap. Wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan luka-lukanya serius. Siapa ini? Beraninya kau? Kau benar-benar berani menerobos masuk ke istanaku dan membuatku sangat takut. Kalahkan dia, pukul dia dengan keras, teriak seorang lelaki tua dengan marah. Tuan, ini aku, ini aku. Utusan itu menjadi pucat karena ketakutan. Tidak seorang pun bisa mengerti apa yang dikatakannya, dan suaranya berubah. Bang, bang, bang. Aduh, aduh, aduh. Beberapa orang ahli muncul dan memukul serta menendang utusan itu dengan ganas, menyebabkan dia berteriak terus-menerus. Utusan itu bahkan sempat berpikir untuk mati. Sudah cukup buruk bahwa dia ditampar oleh kaisar api air di dunia suci, tetapi dia bahkan dipukuli ketika dia kembali ke wilayahnya sendiri. Tuan, sepertinya itu utusan. Setelah pemukulan, seseorang dengan cepat berkata. Utusan, tetua yang duduk di kursi utama tercengang. Dia melihat dengan saksama pakaian utusan itu, dan wajahnya berubah saat dia berkata dengan tidak percaya, itu benar-benar utusan. Baru sekarang dia mengenalinya. Dia tulus, kan? Utusan itu sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Bagaimana bisa utusan ketertiban dipukuli seperti ini? Siapakah yang memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Selamatkan dia, Sang Guru segera berteriak, dan wajahnya menjadi gelap. Sang Guru telah menyadari keseriusan masalah ini. Beberapa ahli bergegas maju, dan sejumlah besar pil dikirim ke mulut utusan itu. Kekuatan dasyat disuntikan ke tubuh utusan itu untuk menyelamatkannya. Mulut utusan itu penuh dengan pil, dan dia hampir mati tersedak. Sepuluh menit kemudian, luka-luka utusan itu akhirnya pulih sedikit. Apa yang terjadi? Tanya Sang Guru dengan suara berat. Guru? Aku bertemu dengan seorang ahli di dunia suci, dan dia sangat menakutkan. Utusan itu kemudian menjelaskan secara rincin apa yang terjadi di dunia suci. Dunia suci yang kecil benar-benar memiliki ahli seperti itu. Sang Guru mengerutkan kening dalam-dalam. Jika utusan itu tidak kembali dengan luka parah, dia pasti tidak akan berani mempercayainya. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Orang macam apa yang kau bicarakan? Wajah seorang tetua tampak sangat serius. Tetua lainnya berkata dengan sungguh-sungguh, tidak seharusnya ada ahli seperti itu di dunia suci. Orang ini mungkin adalah seorang ahli dari sebelum dunia terbagi. Utusan itu menganggup berulang kali dan berkata, Tuhanku, aku tidak dapat melihat kultifasinya. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun saat menyerang, tetapi dia mampu melukaiku dengan parah. Dia bahkan mengatakan bahwa meskipun Tuhanku pergi, dia akan tetap menghajarku. Apa? Sang pengendali marah, niat membunuh membuncah ke langit. Dia berteriak dengan marah, tidak masuk akal. Berani sekali kau bersikap sombong. Aku adalah penguasa langit dan bumi. Siapa yang berani meremehkanku? Sang pengendali menjadi murka, dan sang utusan begitu takut hingga dia bahkan tidak berani kentut. Huff, di dunia suci, kursi ini ingin melihat siapa yang begitu sombong. Sang pengendali meraung dengan marah. Mendengar perkataan sang pengendali, utusan itu sangat gembira. Kali ini, ia bisa melampiaskan amarahnya. Feng Wuchen tidak tahu sudah berapa lama dia mengobrol dengan permaisuri api air. Singkatnya, hal itu membuat Feng Wuchen gemetar ketakutan. Saat dia keluar, Kaisar api air tidak lupa berkata, jika aku tidak menyukai siapapun, aku akan menggunakan pedang suci pemusnahan untuk memotongnya. Namun, perasaan yang diberikan Kaisar agung api air pada Feng Wuchen jauh lebih baik dibanding dua sebelumnya. Kaisar agung api air adalah tipe orang yang tidak peduli dengan hal-hal sepele dan yang kepahlawanannya mencapai awan. Kaisar agung api air sepenuhnya memperlakukan Feng Wuchen sebagai saudara seangkatan. Utusan langit dan bumi, aku, Feng Wuchen, sangat pendendam. Feng Wuchen menyeringai dan segera terbang menjauh. Feng Wuchen, nanti, pedang suci pemusnahan kursi ini akan diberikan kepadamu juga. Pedang kursi ini tidak sederhana. Pedang Dewa Naga milikmu terlalu rendah. Suara Kaisar agung api air tiba-tiba terdengar. Pedang Dewa Naga. Terima kasih banyak, Senior Waterflame. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa terima kasih. Beberapa hari kemudian, Feng Wuchen tiba di pavilion pil suci sembilan provinsi. Selamat datang, Yang Mulia. Para penjaga pavilion pil suci menyambut dengan hormat. Apakah tujuh kekuatan utama sudah selesai memberi kompensasi? Feng Wuchen bertanya kepada seorang penjaga dengan wajah tersenyum. Penjaga itu kewalahan oleh bantuan itu dan buru-buru berkata, Yang Mulia, mereka tidak dapat menyelesaikan kompensasi sama sekali. Tujuh kekuatan utama tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Apa maksudmu? Feng Wuchen bertanya dengan heran. Penjaga itu berkata dengan hormat, semua harta dari tujuh kekuatan utama telah digunakan untuk kompensasi, tetapi mereka masih tidak dapat menggantinya 20 kali. Rumah-rumah mereka telah dijual, dan orang-orang dari tujuh kekuatan utama semuanya telah melarikan diri. Mereka kabur. Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya, lalu siapa yang akan mengganti kerugian sisanya? Yang Mulia, Kaisar Agung Kui abadi awalnya berencana untuk membunuh mereka semua, tetapi Master Pavilion membiarkan mereka semua bergabung dengan pavilion pil suci. Orang-orang dari tujuh kekuatan utama semuanya telah bergabung, dan tujuh kekuatan utama semuanya telah menjadi pavilion pil suci. Pertama, Zhou Ye dan yang lainnya dapat bekerja untuk mengimbangi, kedua, dapat memperkuat pavilion pil suci, dan ketiga, juga dapat menjadikan mereka penjaga. Mereka semua bergabung dengan pavilion pil suci. Feng Wuchen tertegun sejenak, lalu tertawa gembira, hebat, hebat. Dengan bergabungnya tujuh kekuatan utama dalam pavilion pil suci, niscaya pavilion pil suci akan semakin kuat lebih dari 10 kali lipat. Salam, Yang Mulia. Pada saat ini, Sui Yuner, Huang Fu, dan yang lainnya berjalan keluar dan membungkuh hormat. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Sui Yuner, hebat sekali. Feng Wuchen tersenyum senang. Terima kasih atas pujianmu, Yang Mulia. Sui Yuner mengucapkan terima kasih dengan hormat, senyum muncul di wajah cantiknya. Huang Fu tersenyum tipis dan berkata, kepala pavilion sangat cerdas, dan kendali serta penilaiannya sangat kuat. Semua orang telah melihatnya sendiri akhir-akhir ini. Orang tua benar-benar malu dengan kekurangannya. Tidak buruk, tidak buruk. Feng Wuchen tersenyum puas. Ini juga berkat bimbingan Yang Mulia. Sui Yuner terkekeh. Jika bukan karena Feng Wuchen yang memberinya kesempatan, dia tidak akan berada di tempatnya saat ini. Sui Yuner sangat bersyukur dalam hatinya. Setelah mengendalikan dirinya, Sui Yuner saat ini tidak lagi pemalu dan kekanak-kanakan. Sebaliknya, dia telah menjadi dewasa dan tenang. Ini adalah usahamu sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganku. Pavilion pil suci akan bergantung padamu di masa depan. Feng Wuchen tersenyum. Yuner pasti tidak akan mengecewakan Yang Mulia. Sui Yuner berkata dengan hormat, tetapi kesedihan yang tak terlihat melintas di matanya. Ayo pergi. Bawa aku untuk melihatnya. Feng Wuchen tersenyum senang. Dia tidak sabar untuk melihat berapa banyak kompensasi yang telah diterimanya. Sui Yuner berkata dengan hormat, silakan, Yang Mulia. Berapa banyak batu jiwa kekosongan surgawi yang hilang dari Zhou Ye dan yang lainnya? Feng Wuchen bertanya. Batu jiwa kekosongan surgawi sangat berharga. Jika di total, mereka hanya kehilangan sekitar 3.000. Huang Fukong tersenyum tak berdaya. Sangat sedikit. Feng Wuchen sedikit kecewa. 3.000 atau lebih tidak cukup untuk memurnikan 5 kristal jiwa. Yang Mulia, Pavilion Pil Suci membeli banyak. Totalnya ada lebih dari 5.000. Sui Yuner menambahkan. Sangat bagus. Terus, teruslah membeli. Aku akan memberimu 30 miliar koin emas lagi nanti. Feng Wuchen langsung tersenyum. 30 miliar koin emas. Sui Yuner dan yang lainnya terkejut. Mengapa kedengarannya seperti 300 koin emas keluar dari mulut Feng Wuchen? Yuner, Yuner, pada saat itu, terdengar teriakan. Seorang pria bergegas masuk. Yang Mulia, saya minta maaf. Saya harus mengurus urusan saya sendiri terlebih dahulu. Saya harus menyusahkan tetua untuk mengantar Anda ke sana. Sui Yuner berkata dengan panik dan segera berlari menghampiri. Siapa orang itu? Feng Wuchen melirik pria itu dan bertanya. Dia dapat melihat bahwa Sui Yuner sangat bingung. 2478 Master Pavilion tidak mau mengatakannya, jadi kami tidak terlalu yakin. Namun, orang ini sering datang akhir-akhir ini. Sikapnya sangat buruk dan dia sangat sombong. Dia memerintah Master Pavilion, tetapi dia tampak sangat akrab dengan Master Pavilion. Master Pavilion tidak mempersulitnya. Huang Fukong menggelengkan kepalanya sedikit. Jelas, dia sangat tidak puas dengan pria itu. Tuan Feng, Master Pavilion sangat percaya diri. Mungkin Master Pavilion tidak ingin kita ikut campur dalam urusannya karena dia tidak ingin kita melihat sisi lemahnya. Namun, saya dapat melihat bahwa Master Pavilion sangat sedih dan tidak berdaya, Feng Hun San menambahkan. Orang ini jelas bukan orang baik. Jangan biarkan dia menyakiti Sui Yuner. Feng Wuchen mengerutkan kening dan memperingatkan. Kepanikan Sui Yuner membuat Feng Wuchen sedikit khawatir. Jangan khawatir, Tuan. Orang tua itu selalu mengirim orang untuk melindungi Master Pavilion secara diam-diam. Kata Huang Fukong. Feng Wuchen mengangguk sedikit dan merasa lega. Sesampainya di gudang harta karun besar Pavilion Pil Suci, Feng Wuchen tertawa gembira begitu masuk. Melihat banyaknya harta karun, dia tidak bisa berhenti tersenyum. Fondasi dari tujuh kekuatan utama memang tidak sederhana. Meskipun tidak semuanya hilang, itu sudah cukup untuk memperkuat Pavilion Pil Suci. Feng Wuchen tertawa gembira dan segera memasukkan semua batu jiwa kekosongan surgawi ke dalam cincin penyimpanannya. Feng Wuchen dengan gila-gilaan mengumpulkan kristal roh iblis darah, serta banyak harta surgawi dan ramuan obat berharga. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh harta karun di perbendaharaan besar itu lenyap. Apakah Yun Er pernah berpikir untuk membangun istana? Feng Wuchen menatap Huang Fukong dan bertanya. Huang Fukong berkata dengan hormat, Tuanku, orang tua itu pernah menyebutkannya sebelumnya, tetapi Master Pavilion berkata bahwa pohon yang tinggi akan menarik angin, jadi sekarang belum saatnya. Karena Yun Er berkata demikian, aku akan menghormati keputusannya. Aku percaya pada kemampuannya. Feng Wuchen mengangguk. Karena dia menggunakan Sui Yun Er, Feng Wuchen tidak akan ikut campur. Gunung Roh Fenix, naga banjir hijau, ikuti aku ke kuil raksasa. Saat ular piton terbang dan yang lainnya naik, bawa mereka ke kuil raksasa. Begitu pula dengan dunia ilahi luar angkasa. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Baik, Tuan Feng. Jawab keduanya dengan hormat. Tuan tertinggi. Pada saat ini, Sui Yun Er sudah bergegas dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Matanya sedikit merah. Jelas, dia baru saja menangis. Feng Wuchen meliriknya, mengeluarkan beberapa manik-manik surgawi yang menentang surga, dan menyerahkannya kepada Sui Yun Er. Dia tersenyum dan berkata, tidak perlu banyak formalitas. Jika kamu menemui sesuatu yang tidak dapat kamu selesaikan, katakan saja. Kamu adalah orang yang aku pilih, jadi kamu harus membantuku mengelola pavilion pil suci di masa depan. Harta karun ini untukmu kembangkan dan tembus ke alam dewa suci sesegera mungkin. Terima kasih banyak, Tuan. Sui Yun Er mengangguk penuh terima kasih. Sui Yun Er tidak tahu tentang keberadaan manik ilahi penentang surga, begitu pula Huang Fu dan yang lainnya. Hanya gunung roh Phoenix dan naga banjir hijau yang sangat bersemangat. «Siao-siao selalu ingin datang dan menemuimu, tetapi kamu harus menunggu sebentar», kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Feng Wuchen dapat melihat bahwa Sui Yun Er baru saja menangis. Huang Fu dan yang lainnya juga dapat melihatnya, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka tidak ingin mempermalukan Sui Yun Er. «Baiklah, aku pergi dulu». Feng Wuchen tersenyum tipis lalu pergi bersama Phoenix Spirit Mountain dan Green Float Dragon. Huang Fu suruh seseorang untuk menyelidiki asal-usul bocah itu. Sebelum pergi, Feng Wuchen mengirimkan suaranya. «Iya pak, suara hormat Huang Fu Kong bisa terdengar». Setelah kembali ke kuil raksasa di wilayah Sage Mendalam, Feng Wuchen memberikan beberapa manik-manik ilahi yang menentang surga kepada gunung roh Phoenix dan naga banjir hijau dan menyuruh mereka untuk berkultivasi dalam pengasingan. Dengan bantuan manik-manik ilahi yang menentang surga, mereka yakin bahwa mereka dapat menerobos ke alam Raja Suci. Feng Wuchen kemudian memurnikan lima kristal jiwa untuk membantu Xiao Yun dan yang lainnya menerobos ke alam Kaisar Suci sebagai alkemis. Perasaan bisa tembus dalam sekejap membuat mereka berempat girang dan bersorak tak henti-hentinya. Jelas hanya ada delapan orang di istana, tetapi mereka dipaksa untuk menambah jumlah menjadi delapan ratus orang. Orang bisa membayangkan betapa gembiranya mereka. «Aku juga harus berkultivasi». Feng Wuchen bergumam. Dia sudah membuang banyak waktu untuk berlarian. Jika dia memanfaatkan waktu ini untuk berkultivasi, Feng Wuchen kemungkinan besar telah berhasil menembus alam Raja Suci bintang 4. Akan tetapi, saat Feng Wuchen hendak berkultivasi, sang pengendali datang. Di alun-alun kuil raksasa, dua orang muncul entah dari mana. Itu adalah sang pengendali dan utusan. Melihat postur mereka, mereka sepenuhnya kembali untuk membalasnya. Begitu mereka berdua muncul, ruang berubah dan berubah menjadi ruang putih luas dalam sekejap mata. «Tuanku, dia adalah Feng Wuchen», kata utusan itu dengan hormat. Feng Wuchen mengamatinya, lalu tersenyum dan berkata, «Kamu pastilah pengendali tatanan langit dan bumi». «Huff, karena kau mengenalku, mengapa kau tidak segera menyuruh benda tua itu keluar?» Teriak sang pengendali dengan marah, aura mengerikan yang amat dahsyat pun meletus keluar. Feng Wuchen menyeringai dan berkata, «Benda tua, keluar, apakah kamu yakin tidak ingin menarik kembali kata-katamu? Cukup omong kosongnya», teriak sang pengawas dengan marah. «Huff, dengkuran dingin yang seakan datang dari berjuta dunia tiba-tiba terdengar keluar, membawa suatu kekuatan yang bahkan para dewa pun tidak berani menghujatnya, memberikan perasaan kepada orang-orang untuk segera berlutut dan menyembah. Pada saat itu juga utusan itu langsung berlutut ketakutan. Sang pengendali sebenarnya juga ketakutan hingga dia mundur berulang kali, wajah tuanya pucat pasi, penuh teror. Hanya dengan mendengus dingin saja, kekuatannya sudah sangat mengerikan. Seberkas cahaya putih mengalir keluar dari cincin dewa Feng Wuchen. Kaisar Agung Water Flame muncul. Aura mengerikan dari masa lalu yang sunyi menyebar seakan-akan melintasi sungai waktu yang panjang. Aura semacam itu yang membuat semua makhluk hidup tunduk membuat sang pengendali ketakutan. Keberadaan mengerikan macam apa itu? Dengusan dingin membuat sang pengendali tercengang. Hanya auranya saja dapat membuat sang pengendali ketakutan. Di hadapannya, aku benar-benar merasa begitu tidak berarti. Siapakah dia sebenarnya? Hati sang pengendali dipenuhi dengan ketakutan yang amat sangat. Semakin ia memikirkannya, semakin ia menjadi takut. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Melihat ekspresi kedua orang itu yang sangat ketakutan, Feng Wuchen menyombongkan diri dan berkata, Aku sudah memperingatkanmu sejak lama, tetapi kamu tidak mendengarkan. Sangat sulit untuk menyenangkannya. Bocah, kau panggil aku apa tadi? Tanya Kaisar Agung Waterflame dengan dingin, matanya yang tua dan dalam berkedip dengan cahaya dingin. Pada saat itu, sang pengendali merasa seperti seekor kelinci yang diincar oleh seekor harimau. Seluruh tubuhnya gemetar, dan keringat dingin mengucur deras. Sang pengendali sama sekali tidak tahu bagaimana menjawab. Ia bahkan tidak berani membuka mulutnya. Tamparan. Engah. Sang pengendali tidak berbicara. Kaisar Agung Waterflame menamparnya, langsung menyebabkan sang pengendali muntah darah. Saya sama sekali tidak menyadarinya. Bagaimana ini mungkin? Jantung sang pengawas bergetar, wajah tuanya tercengang di tempat. Melihat kejadian itu, utusan itu menjadi takut setengah mati. Tamparan itu sungguh menyebabkan penguasa langit dan bumi muntah darah. Bayangkan saja dia ingin membuat sang pengendali datang dan membalasnya. Ini sama saja dengan mencari kematian. Mampu bertahan hidup pada kali pertama, mungkin karena keberuntungan. Kali kedua, itu hanya sekadar mencari kematian. Sang pengendali menyesal sampai ususnya berubah hijau. Bagaimana mungkin dia bisa mengira bahwa di tempat kecil seperti dunia suci, ternyata ada seorang tokoh kuat yang jauh lebih mengerikan darinya. Bukankah kamu berteriak sangat keras tadi? Mengapa kamu sekarang menjadi bisu? Mengapa kamu tidak berteriak lagi? Katakan sesuatu. Kaisar Agung Waterflame berteriak dengan marah. Tamparan. Engah. Sambil berbicara, Kaisar Agung Waterflame menamparkan lagi. Sang pengendali memuntahkan setegup darah lagi. Bahkan gigi-giginya yang tua pun copot. 2479. Sang pengendali tidak berani kentut. Sang pengendali tidak menghindar. Sang pengendali ingin menghindar juga, tetapi dia tidak bisa. Dia tidak bisa melihat atau merasakannya sama sekali. Kengerian Kaisar Api Aqua telah melampaui imajinasi sang pengendali. Perasaan seekor semut menghadapi seekor gajah. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Dua tamparan itu membuatnya merasa seperti ditampar sejuta kali. Sang pengendali akhirnya mengerti betapa mengerikannya yang dibicarakan oleh utusan itu. Ia juga tahu betapa tidak pentingnya dirinya. Kalau dia tahu Kaisar Api Aqua begitu menakutkan, dia tidak akan datang. Omong kosong apa pengendali? Beranikah kau berteriak di hadapanku dengan kemampuan sekecil ini? Kata Kaisar Api Aqua dengan nada meremehkan. Sang pengendali tidak berani kentut. Tatapan yang dalam dan tajam menyapu utusan itu. Utusan itu begitu ketakutan sehingga seluruh sel dalam tubuhnya gemetar. Ia sangat ketakutan. Tuan, ampuni. Ampuni nyawaku, utusan itu ketakutan. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Jadi bagaimana jika Feng Wuchen melanggar aturan langit dan bumi? Tatanan langit dan bumi tidak ada apa-apanya. Kaisar Api Aqua bertanya dengan angkuh. Tatapannya yang tajam menyapu sang pengendali. Sang pengendali begitu takut hingga tubuhnya gemetar. Ia segera berkata, Ya, ya, ya. Tuan, Anda benar. Selama Anda mengucapkan kata-kata itu, Feng Wuchen dapat melanggar aturan langit dan bumi manapun di masa mendatang. Saya tidak akan mencari masalah dengannya. Kau, kemarilah. Perintah Kaisar Api Aqua. Sang pengendali menelan ludahnya karena takut. Ia merasa seperti sedang menghadapi kematian, tetapi ia tidak berani untuk tidak pergi. Berlutut, teriak Kaisar Api Aqua dengan dingin. Sang pengendali begitu takut sehingga ia langsung berlutut. Itu bukan sesuatu yang dapat ia tolak. Tekanan yang mengerikan itu mengguncang jiwanya. Feng Wuchen, bagaimana caramu menghadapi mereka? Kaisar Api Air menatap Feng Wuchen dan bertanya. Feng Wuchen tercengang. Kaisar Api Aqua ingin dia berurusan dengan para penguasa langit dan bumi. Sang pengendali dan pembawa pesan tercengang. Mereka belum pernah merasakan ketakutan seperti itu sebelumnya. Mereka belum pernah merasakan aura kematian sejelas itu. Tuan, tolong ampuni nyawa kami. Kami tahu kesalahan kami. Sang pengendali tidak dapat menahan rasa takut di hatinya. Ia membuang harga dirinya dan segera bersujud serta memohon belas kasihan. Sebagai pengendali Ordo Langit dan Bumi, kultifasinya tidak mudah didapat, dan dia mengendalikan otoritas yang mengerikan. Yang paling dia takuti adalah kematian. Ini, Api Air Senior, mereka adalah pengendali Ordo Langit dan Bumi. Jika kita membunuh mereka, bukankah Ordo Langit dan Bumi akan kacau balau? Feng Wuchen tersenyum pahit. Mendengar perkataan Feng Wuchen, pengawas dan utusan itu langsung menghela napas lega. Hati mereka akhirnya tenang. Namun, kata-kata Feng Wuchen selanjutnya membuat mereka tenggelam ke dalam jurang keputusasaan dan ketidak berujung. Mengapa kita tidak melumpuhkan kultifasi mereka dan menghukum mereka sedikit? Kata Feng Wuchen, utusan itu telah melukai pengawal bayangan ilahi dengan parah dan bahkan melukai dirinya sendiri. Feng Wuchen tidak bisa membiarkannya begitu saja, bukan? Tuhan ku, mohon jangan. Tanpa kultifasi kita, hidup lebih buruk daripada mati. Pengendali dan utusan itu begitu ketakutan sehingga mereka mulai bersujud dengan panik. Dia begitu menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Tanpa kultifasinya, bagaimana dia, sebagai pengendali dan utusan, bisa bertahan? Tanpa kultifasinya, dia tidak akan ada bedanya dengan orang cacat. Dia pasti akan kehilangan posisinya sebagai pengendali, dan siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mengejeknya. Apakah ini dianggap hukuman kecil? Kamu yang memintanya. Siapa yang salah? Sudah cukup baik aku membiarkanmu hidup. Feng Wuchen mencibir. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Lumpuhkan kultifasi mereka. Mereka hanya pengendali kecil. Bahkan jika aku membunuh mereka, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Kata Kaisar api air dengan angkuh. Dia tidak peduli siapa mereka. Telapak tangannya segera memadatkan kekuatan mengerikan yang dapat melumpuhkan kultifasi pengawas dan utusan kapan saja. Tuhan, jangan lakukan itu. Kami tahu kesalahan kami. Kami akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Apapun. Sang pengawas memohon belas kasihan karena takut. Utusan di sampingnya sudah putus asa. Dia sudah pasrah sepenuhnya pada takdir. Ada apa? Feng Wuchen tertegun. Dia bertanya, Apakah kamu serius? Ya ya ya. Apapun. Benar-benar. Benarkah? Sang pengawas melihat harapan dan menganggup berulang kali. Itulah yang kau katakan. Feng Wuchen menyeringai. Akui aku sebagai gurumu. Tentu saja, kalian masih menjadi pengendali dan utusan Ordo Langit dan Bumi. Aku tidak peduli dengan posisi kalian. Penguasa para pengendali tatanan langit dan bumi. Ini juga berarti bahwa Feng Wuchen dapat mengendalikan tatanan langit dan bumi. Tuhan, Sang pengawas dan utusan langsung tercengang. Sebagai pengendali dan utusan, mereka harus mengakui seekor semut dari dunia suci sebagai Tuhan mereka. Ini sungguh penghinaan besar. Mengapa? Kamu tidak mau. Jika kau tidak mau, lupakan saja. Senior Waterflame, lakukan saja. Feng Wuchen mengangkat bahu. Iya, iya, iya. Mandor dan utusan itu begitu ketakutan sehingga mereka berbicara berulang kali. Mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka tidak setuju, mereka pasti akan lumpuh. Huff. Setidaknya kalian berdua tahu apa yang baik untuk kalian. Jika bukan karena Feng Wuchen, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Kaisar api air mendengus dingin. Sang pengawas dan utusan tidak berani kentut. Buka mulutmu, kata Feng Wuchen dingin. Pengawas dan utusan itu membuka mulut mereka dengan patuh. Dengan jentikan jari Feng Wuchen, dua aliran esensi darah memasuki mulut mereka. Pada saat itu, pengawas dan utusan tahu bahwa mereka dianggap berada di bawah kendali Feng Wuchen selama sisa hidup mereka. Jika keberani mengkhianatiku, konsekuensinya adalah kehancuran jiwamu. Feng Wuchen mencibir. Setelah menerima dua ahli yang menakutkan, Feng Wuchen sangat bersemangat. Ya, tuan, kata pengawas dan utusan itu dengan hormat. Huff. Bisa menjadi bawahan Feng Wuchen adalah keberuntungan selama delapan kehidupan. Kaisar api air mencibir. Pengawas dan utusan itu sama sekali tidak dapat memahami kata-kata kaisar api air. Namun, di masa mendatang, mereka pasti akan bersuka cita karena dapat mengakui Feng Wuchen sebagai guru mereka hari ini. Baiklah, kalian berdua boleh kembali. Tanpa perintahku, jangan muncul di dunia suci. Feng Wuchen melambaikan tangannya. Ya, tuan, mandor dan utusan itu menjawab dengan hormat dan segera menghilang dalam sekejap. Mereka tidak berani tinggal sedetikpun. Feng Wuchen, apakah kamu tidak takut mereka akan memaksa esensi darahmu keluar? Aku tidak punya banyak waktu. Begitu aku menghilang, kau tidak akan bisa melakukan apapun kepada mereka. Bahkan jika para ahli yang disegel oleh Menara Reinkarnasi dilepaskan, mereka tidak akan bisa melakukan apapun kepada mereka. Mereka tidak berada di dunia suci. Tanya Kaisar Api Air. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Cepat atau lambat, kekuatanku akan melampaui mereka. Jika mereka benar-benar berani memaksakannya, aku akan membunuh mereka sendiri. Benar sekali. Haha, Kaisar Api Air tertawa gembira. Lalu, dengan lambayan tangannya, penghalang mengerikan itu menghilang. Kaisar Api Air juga berubah menjadi cahaya putih dan memasuki cincin ilahi. Senior Water Flame, berapa lama energimu akan bertahan? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Tidak lama lagi. Namun, jangan khawatir. Kau tidak akan mati kecuali ada ahli yang dapat menekan Menara Reinkarnasi. Jawab Kaisar Api Air. Feng Wuchen, tubuhmu dapat berisi semua jenis energi atribut. Begitu kau memperoleh semua jenis energi atribut sepenuhnya, tubuh fisikmu akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Yang ku maksud adalah energi atribut pertama di awal dunia. Suara Kaisar Api Air terdengar lagi. 2480. Perubahan seperti apa yang telah terjadi? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tubuh fisik Feng Wuchen telah mencapai alam abadi. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama tidak dapat melukai Feng Wuchen sama sekali. Sekalipun tingkat kultivasi mereka di atas Feng Wuchen, selama selisihnya tidak terlalu besar, mereka tidak akan bisa menyakiti Feng Wuchen. Tentu saja, bahkan jika tubuh fisik Feng Wuchen hancur total, ia masih bisa pulih. Itulah hal yang paling menakutkan tentang menjadi alam abadi. Namun, tubuh fisiknya sudah sangat mengerikan. Mungkinkah itu lebih mengerikan lagi? Tunggu sampai kondisi kultifasimu mencapai tingkat tertentu. Saat itu, kau akan tahu bahwa tubuh fisik yang tidak bisa dihancurkan bukanlah apa-apa. Dirimu sendiri belum pernah mengolah tubuh fisik sebelumnya. Meski begitu, tubuh fisikku masih lebih kuat darimu. Kata-kata kaisar api air disampaikan dengan sebuah pukulan. Tidak ada apa-apa. Jantung Feng Wuchen berdebar kencang. Dia sama sekali tidak bisa membayangkannya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Para ahli pagoda reinkarnasi adalah kelompok ahli pertama di awal dunia. Feng Wuchen tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya itu. Lupakan saja. Mari kita tingkatkan tingkat kultifasiku, kata Feng Wuchen tanpa daya. Dengan pikirannya, Feng Wuchen tiba di lantai tertinggi aula itu dalam sekejap. Apa yang terjadi tadi tidak membuat Kisyao dan yang lainnya khawatir. Setelah memasuki cincin ilahi, Feng Wuchen memadatkan avatar roh primordialnya dan mengeluarkan beberapa ratus batu jiwa surgawi void yang tersisa untuk dikultifasikan. Feng Wuchen, avatar roh primordialmu memang bagus untuk kultifasi. Itu dapat mempercepat kultifasi. Hanya ada sedikit teknik seperti ini. Puji kaisar api aku. Ini diciptakan oleh seorang jenius teratas dari suku naga saat aku masih di dunia fana. Keahlian alkimia ku juga dipelajari darinya. Di berbagai dunia, aku hanya kurang dalam hal tingkat kultifasi. Jiwa dan kondisi mentalku tidak lemah. Pemahamanku tentang alkimia masih cukup baik, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Feng Wuchen telah mengalami dunia fana, dunia surga, dan dunia dewa. Meskipun alam para alkemis semakin kuat, jiwa dan kondisi mental tetap menjadi yang terpenting. Alam yang lebih kuat hanya mampu memurnikan ramuan yang lebih kuat dan memiliki kekuatan jiwa yang lebih kuat. Pemahaman dan pengertian tentang eliksir adalah sama bagi para alkemis dari berbagai dunia. Kultifasimu sekarang terlalu lemah, mengapa kamu tidak menggunakannya untuk berkultifasi? Meskipun manik ilahi penentang surga yang kamu sempurnakan itu bagus dan tidak memiliki efek samping, tidaklah baik untuk meningkatkan kultifasimu terlalu cepat. Itu akan memengaruhi fondasimu. Kultifasi masih perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Itu tidak mudah. Kaisar api air berkata dengan serius. Aku berencana untuk meningkatkan alam alkemisku terlebih dahulu. Feng Wuchen tersenyum. Saat Feng Wuchen berkultifasi, dia juga harus mempertimbangkan istrinya dan Liu Qingyang. Meski kultifasinya dapat mengimbangi, orb dewa penentang surga tidak dapat mengimbanginya. Jika tidak, Feng Wuchen tidak akan terburu-buru menaikkan pangkat alkemisnya. Feng Wuchen kemudian mengeluarkan sejumlah besar harta surgawi tingkat rendah serta kristal roh setan darah. Ini adalah sumber daya kultifasi yang paling cocok untuknya saat ini. Berkultifasilah dengan baik. Aku tidak akan mengganggumu. Katakan siapa yang tidak kau sukai. Aku akan menggunakan pedang suci pemusnahan untuk memotongnya. Kaisar api akuat tertawa. Feng Wuchen terdiam. Dia mengaktifkan teknik dewa naga tertinggi dan segera memasuki kondisi kultifasi. Melihat Feng Wuchen yang telah memasuki tahap kultifasi, kaisar api air berpikir dalam hati, mereka yang dapat dipilih oleh pagoda reinkarnasi pastilah satu dari satu miliar. Mereka pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku tidak bisa melihat apa yang istimewa dari Feng Wuchen. Dia hanya sedikit lebih berbakat. Garis keturunan dewa naga miliknya sedikit lebih kuat. Fisiknya sedikit lebih istimewa. Tubuh fisiknya sedikit lebih kuat. Alam alkemisnya sedikit lebih kuat. Dia memiliki lebih banyak kekuatan kuno. Senjata suci miliknya sedikit lebih kuat. Mengapa pagoda reinkarnasi memilihnya? Kaisar api air menggelengkan kepalanya sedikit. Dia benar-benar tidak bisa melihatnya. Ya, dan kecepatan kultifasinya sedikit lebih cepat. Kaisar api air berkata lagi. Namun, dia sudah mengatakan lebih dari 10 elips. Memang tidak ada yang istimewa. Namun, dengan bantuan sejumlah besar harta surgawi serta kristal roh iblis darah, kecepatan kultifasi Feng Wuchen cukup mengejutkan. Selain itu, dengan waktu kultifasi 5 kali lipat, menerobos ke Raja Suci Bintang 3 jelas bukan masalah. Bagian Barat. Istana Setan. Tuan, Feng Wuchen saat ini berada di kuil raksasa. Namun, ada 5 Raja Suci, dan yang terkuat adalah Raja Suci Bintang 7. Namanya Kisyao, seorang alkemis. Seseorang muncul dan melapor dengan hormat. Dia akhirnya menunjukkan dirinya. Kirim seseorang segera. Kita tidak boleh gagal kali ini. Zhu Yinkui berkata dengan dingin, langsung mengabaikan kelima Raja Suci. Suara mendesing. Pada saat itu, seorang anggota klan muncul dengan sekejap. Zhu Yinkui mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Tuan, kami baru saja menerima berita dari klan. Feng Wuchen juga berpartisipasi dalam kompetisi alkemis beberapa hari yang lalu, dan dia meraih juara pertama untuk kuil Dewa Naga. Dia memiliki permusuhan dengan Tetua Kedua, jadi Tetua Kedua mengirim orang untuk mengambil tindakan secara diam-diam. Namun, ketiga Raja Suci yang dikirim semuanya terbunuh, kata seorang anggota klan dengan hormat. Wajah Zhu Yinkui menjadi muram. Dia mendengus dingin, Apa? Apakah Tetua Kedua ingin menyalahkanku juga? Tidak, Tetua Kedua baru saja memberi perintah agar Feng Wuchen tidak dibunuh. Dia ingin dia hidup-hidup, berapapun biayanya, kata anggota klan itu dengan sopan. Apa? Hidup? Zhu Yinkui menjadi marah. Wajahnya berubah karena niat membunuh yang dingin meledak darinya. Ledakan. Wajah Zhu Yinkui berubah sangat parah. Tiba-tiba dia membanting kursi hingga kursi itu hancur menjadi debu. Dia berteriak, Zhu Chen Xin, Tidakkah kamu tahu bahwa Feng Wuchen dan aku adalah musuh Bebu Yutan? Dia sebenarnya melindungi Feng Wuchen. Kenapa? Niat membunuh dan tekanan yang mengerikan meletus. Para petinggi Aula gemetar ketakutan dan menjadi sangat pucat. Tuan, ku dengar bahwa karena Feng Wuchen, alkemis jenius dari kuil dewa naga itu mampu meningkatkan kekuatan jiwanya secara instan, mengalahkan semua lawannya, termasuk Sue King Ye, dan meraih juara pertama dalam kompetisi alkemis. Oleh karena itu, tetua kedua ingin tahu metode apa yang digunakan Feng Wuchen, kata anggota klan itu dengan sopan. Tidak masuk akal, karena keinginannya sendiri, dia mengabaikan kebencian patua. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Feng Wuchen akan memberitahunya? Dasar bodoh, Zhu Yinkui menggertakkan giginya. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Tuan, selain anggota klan kami yang terbunuh, seorang kaisar suci lainnya dari kuil roh bela diri juga terbunuh, kata anggota klan itu sambil menahan rasa takutnya. Sebelum anggota klan itu selesai berbicara, Zhu Yinkui berteriak, apa hubungannya kematian kuil roh bela diri dengan kita? Raungan Zhu Yinkui membuat seluruh anggota klan ketakutan. Awalnya, anggota klan itu ingin mengingatkan Zhu Yinkui bahwa Feng Wuchen dilindungi oleh kaisar suci, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia takut Zhu Yinkui akan membunuhnya. Segera kirim orang ke kuil raksasa. Bunuh Feng Wuchen. Zhu Yinkui meraung. Tuan, jika tetua kedua menyalahkan kami, kami, wajah seorang tetua berubah karena panik. Tetua lainnya buru-buru berkata, Benar sekali, Tuan, jika tetua kedua menyalahkan kita, tidak seorang pun dari kita yang akan sanggup menanggung akibatnya. Tuan, Anda tidak boleh melakukan hal itu. Para petinggi Aola mencoba menghalanginya. Posisi tetua kedua sangat luar biasa. Mereka tidak berani menyinggung perasaannya.